Persib Bandung rekrut pemain baru, yakni back kiri Rans Nusantara, Mohamed Edo Febriansyah untuk kompetisi Liga 1 2023-2024, pemain kelahiran kediri, 25 Juli 1997 tersebut, diboyong Persib Bandung usai pelatih Louis Mia membutuhkan pemain sektor kiri. Edo Febriansyah diketahui telah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan Persib Bandung atau akan berakhir pada tahun 2025, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono, menjelaskan, keinginan yang kuat dari pelatih Louis Mia. Menjadi salah satu faktor pihaknya memboyong Edo Febriansyah dari Rans Nusantara. Kami selalu bergerak dari rekomendasi tim pelatih. Syukurlah, kami bisa menjalin kesepakatan dengan pemain yang dibutuhkan tim pelatih. Ujar Teddy Cahyono, Senin, 8 Mei 2023, Sebelum diboyong Persib Bandung, penampilan Edo Febriansyah di Rans Nusantara pada musim Liga 1 2022-2023, terbilang sangat gemilang untuk ukuran pemain yang bermain di posisi belakang, tercatat meskipun bermain sebagai pemain bertahan, Edo Febriansyah telah menciptakan 5 gol untuk Rans Nusantara dari 25 pertandingannya pada musim lalu, 5 gol didapatkannya saat melawan Persebaya Surabaya, Bali United dan Persi Solo, 10 Maret 2023, tak hanya. Itu, Edo Febriansyah juga menyumbangkan 5 asis untuk Rans Nusantara saat melawan PSIS Semarang, PSS Leman, Arema FC, Persib Bandung dan Borneo, 9 April 2023. Terima kasih. Terima kasih.